Intro Pergi saja, oh pergi saja Cukup siang Kita mau terus pergi Kau sakit di aku Cukup saja, oh pergi saja I miss you, yeah I miss you, oh I do I miss you, yeah I miss you What's up gengs, jadi hari ini gue Komo dan Tim Katakan Putus masih ada di Jogja Dan hari ini kita jalan-jalannya agak jauh nih, kita jalan-jalan ke daerah Kaliurang Kita datang ke situ untuk ketemu sama kelingitan namanya Ayu Sebenernya ini bukanlah bagian dari pekerjaan dari Tim Katakan Putus dan Sivi Kenapa gue bilang kayak gitu, bukan untuk menyempelikan tentang bagaimana permasalahan dari Ayu Tapi karena memang permasalahan dia adalah permasalahan yang kecil Ya emang sebenernya dia ngilang itu bagaimana gitu loh, maksudnya pasti kan Enggak mungkin tiba-tiba lu ngerasa dia jadi ngejaga jarak sama lu gitu Awal mulanya gimana? Awal mulanya tuh aku tuh ngerasanya waktu terakhir dia tuh main ke rumah Emang kita tuh awal pacaran backstreet, jadi aku belum berani aja sama bapak ibu Oke, ngomongin kalo udah punya pacaran Terus abis itu udah bapak ibu terus udah tau kan, terus bapak ibu yaudah ajak ke rumah aja Terus abis itu, semenjak itu tuh terus jadi beda gitu loh kak Bedanya? Beda jauh, gak kayak dulu lagi Ya mungkin ini adalah masa dimana hubungan lu lagi garing gitu loh Atau dimana ini adalah masa dimana hubungan lu lagi bosen gitu loh, ya biasa gitu Kamu chat telfon tiap hari? Iya pasti, tapi dia tuh kadang dibalas kadang enggak Dia tuh alesannya tuh sibuk kuliah lah, ngerjain tugas lah Cuman aku ngerasanya beda, jauh gitu kan aneh Semenjak itu, semenjak ketemu bapak ibu, aku kan takutnya apa aku tuh ada salah Apa bapak ibuku tuh salah ngomong, atau dia tersinggung sama bapak ibu Aku tuh ngerasa dia tuh udah gak sayang lagi sama aku Tunggu, 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 tunggu Ini pacar pertama yang lu kenalin ke orang tuanya lu? Iya Komunikasi tuh penting banget, dan ya apa ya maksud gue tuh pacaran tuh butuh saling oper kasih sayang gitu ya Lu harus perhatian sama cowok lu, lu juga harus perhatian sama cewek lu gitu Kalau lu udah sama-sama cuek ya hubungan lu itu gak ada artinya Ini tuh baru kok kak, ya baru sebulan ini lah Iya karena itu maksud gue Enggak tapi dia kalau ini kalau kuliah tuh sibuk tuh istilahnya kuliahnya tuh udah lama yang kayak gitu Kalau emang sibuk juga pasti harus ada waktu Kalau emang sibuk kenapa gak dulu-dulu gitu loh Ya kalau memang sibuknya pas baru ini ya gimana? Enggak aku tau banget kuliahnya dia tuh aku tau banget Ah terus Aku tau banget, jadi dia memang ya sibuk emang banyak tugas itu dari dulu Memang begitu udah-udah 3 bulan terakhir inilah memang Cuma dia berubah itu sekitar sebulan terakhir ini tuh baru berubah Kalau emang dia memang ada tugas Banyak kan kenapa gak dari dulu Gak masuk sama gue masa lalu ini adalah masalah yang besar Ada masalah yang patut untuk dipermasalahkan Ada masalah yang tidak patut untuk dipermasalahkan gitu loh gengs Kalau lu selalu memikirkan tentang masalah dalam ngejalanin hidup lu Hancur hidup lu Bu Yar Tapi buat aku tuh ini besar banget Karena aku tuh sayang banget sama dia Ya jadi yang bikin masa ini jadi gede ya elunya sendiri Elunya sendiri yang bikin ini jadi gede Ya tak jadi pacarnya baik-baik aja kok Sekarang tiba-tiba berubah Kan dia udah ngejawab Dia bilang dia lagi sibuk untuk nyasai tugasnya Tapi dulu enggak Karena dulunya tuh enggak kan Mungkin tugasnya dia lebih berat sekarang daripada dulu Yang lebih aneh lagi masa weekend gak ada waktu sih Ya kalau emang bikin tugas gimana? Lah masa bikin tugas setiap hari emang seberat itu Kan gua juga kuliah Yang jelas tuh dia berubah Perlakuannya dia ke aku tuh berubah sekarang tuh kak Jangan terlalu mengikuti pikiran jeleknya elu Karena pada saat elu memakai pikiran jeleknya elu gitu Secara gak langsung lu mengiring Kalau apa yang terjadi itu adalah sesuai dengan apa yang lu pikirin itu Boleh gak kalau misalnya nih gitu Kalau lu ketemu sama dia dan mendiskusiin ini ke dia Tapi dilihat sama tim kata kamu Terus boleh gak kira-kira? Coba dulu Oke kemarin-kemarin tuh weekend gitu Aku juga paksa Aku tuh kangen sama kamu Aku pengen ketemu Kalau dia gak mau lu yang ke tempat dia Dia masih ada alasan kita tunggu di tempat itu Sambil kita juga dilidikin ya Coba Ditelepon lagi sama dia gak diangkat Telepon terus Ditelepon terus Ditelepon terus Gak diangkat sama dia Tapi gua bilang telepon lagi Sampai akhirnya diangkat sama cowoknya dia Sampai akhirnya mereka sepakat untuk ketemu di tempat Mereka biasa nongkrong Dan gua bilang Ini adalah permulaan yang bagus gitu Belum selesai aja dimatiin sama dia teleponnya Tapi mau atau gak? Mau gak? Ya mau Lu lebih mentingin mana? Dia gak mau tapi lu teleponan Atau dia mau tapi abis itu dia matiin telepon? Dia mau Ya udah itu dia Kita jalan Jadi jangan terlalu banyak ngeluh dalam hidup ini Yuk yuk kita jalan Next disitu langsung aja gua sama Komo ngajak klien kita Untuk ketemuan sama cowoknya ini Sampai di tempat itu langsung gua suruh dia turun Nunggu cowoknya disana Gua ngeliat banget pada saat itu Gua ngeliat langsung Gua juga ikutan turun dari mobil Oh tuh tuh dia tuh Kayak meja merah kan ya Oke yaudah yuk disanap yuk Dari mana tadi mas? Biasa lagi ngerjain tugas Kamu tau kan akunya Ngerjain tugas mulu sih? Ya kamu kan tau nilai aku kan lagi jelek sayang Jadi aku harus berusaha untuk memperbaiki nilai aku dong Aku mau ngomong mas langsung aja deh Udah Mau ngomong apa? Kok berubah sih akhir ini? Berubah? Iya Kamu berubah gimana coba? Ya berubah Udah jarang ke rumah Jarang ngapelin ayu Ya kan ayu ngerti ya kan aku udah jelasin Akhir-akhirin aku banyak banget tugas sayang Ya tapi masa iya sih Dari Senin sampe Jumat Tugas terus sampe weekend kan kuliah libur mas Kan tau aku lagi memperbaiki nilai aku di PK aku anjrok banget coba Ini juga tumben banget bisa diajak ketemuan disini Masih sibuk kuliah sampe segitu Jangan-jangan dia ngapain tuh gak jujur kali Main sama siapa? Cewe lagi jangan-jangan sama siapa Makanya perhatiin itu Jangan makan mulu Orangnya dia kan Itu dia bilang tuh emang Laper moa Gua paham gitu loh Tapi akhirnya lu ngelantur untuk ngomong gitu Kalau emang dia sibuk kuliah terus kenapa gitu Lo liat gak? Kalau emang orang emang udah gak sayang sama pasangannya Gak mungkin dia kayak gini sama pasangannya gitu Kalau emang lagi sibuk kuliah ya sobat terus gimana gitu Berarti ini kan cuma tentang bagaimana Ayu bisa menyikapi kesibukan cowoknya Dan bagaimana cowoknya bisa ngasih pengertian ke ceweknya Udah cuma itu doang Ini masih rangganya Ayu Enggak Ayu gak ngerasanya gitu mas tuh berubah udah gak pernah hubungin Jarang hubungin Ayu jarang ngapelin Ayu Bapak Ibu tuh nanyain mas Ayu ngertin lah Saat ini aku yang perbaikin tugas aku Ayu Gak pasti Ayu tuh curiga deh Pasti tuh mas tuh Pasti tuh ada yang lain Kamu tuh hanya perasaan Ayu aja loh Perasaan gimana? Mas selalu sayang banget sama Ayu Perasaan gimana sih orang Ditungguin malem minggu weekend Ditungguin Ke rumah enggak? Enggak Ngerjain tugas Tugas lagi Tugas lagi Dengari mas Kan mas lalu ngasih kabarin kalo mas lagi ngerjain tugas Kan mas ngasih kabarin ayu gak pernah bilang kontakan Ya beda Mas tuh sekarang tuh beda Gak kayak dulu lagi Gak kayak dulu gimana Mas tuh udah sayang kan sama Ayu Mas tuh sayang banget sama Ayu Dengan apa yang lu liat lu jujur ngaku aja gitu Ini cowoknya ini masih baik gak sama dia? Cuma menurut gue ada yang aneh ketika cowoknya ini tiba-tiba Ini aku titip sesuatu buat Bapak Makan Bapak ulang tahun Jadi aku ingin ngasihkan buat Bapak Kenapa gak dikasih ke Bapak sendiri? Kenapa gak main ke rumah Ayu? Ngasihin Pak ini kado buat Bapak Gak sempat Ayu Dia udah mencoba untuk perhatian sama ceweknya dengan cara dia tahu ulang tahun dari Bapaknya gitu Kalo memang dia gak bisa untuk ngantarin yaudahlah Seanggaknya dia masih inget daripada gak inget sama sekali Gue tau Gue tau dia perhatian Cuma kalo perhatian sekali-sekali doang Emang kerasa Kerasa gak kan Nindi kalo cowoknya perhatian sekali-sekali doang? Ngomongnya yang banget Nah kalo kayak gini ya gak akan ada jadi jalan keluarnya dong Gak maksud gue Nah kalo kita menilai sebuah permasalahan orang Kita gak bisa untuk ngikutin ibunya kita gitu Setiap apa yang dilakukan oleh cowoknya Dianggap kurang terus Kenapa? Karena memang dia gak pernah bisa untuk Menerima gitu loh Menerima dengan baik tentang apa yang diberikan oleh pasangannya Berarti disini Dianya yang punya masalah sama dirinya sendiri Udah tunggu sebentar ya Ini Mas juga mau balik dulu Tuh kan Baru juga sampe Ngerti Mas Mas ada tugas Udah sampe nya telat Ayu tuh lama Nunggunya tadi Mas disini Sayang 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 Ngerti Ngerti Ngertiin Mas gak? Ayu Engga Udah deh Ini Mas buru-buru loh sayang Mas tuh kurang apa sama Ayu Mas mau perbaiki nilai buat apa? Buat masa depan kita nanti Ngertiin Mas Tapi tuh beda Mas tuh Ayu tuh ngerasanya tuh Gatau ya feeling Ayu tuh Pasti Ya Ayu Pasti Mas udah gak Jangan pikir aneh-aneh Mas selama ini lagi fokus kuliah Ngerjain tugas Pikiran Mas tuh gak ada sayang itu Mas tuh pengen biar Ayu Nanti kedepannya kita enak sayang Ngertiin Mas Udah Iya tapi janji loh Mas Iya Mas janji Setelah Mas selesaikan tugas ini Nanti Mas Mas akan hubungin Ayu Oke Iya sayang Bener ya Bener Ini Mas harus pergi dulu ya Ngertiin Mas ya sayang Nanti Mas akan hubungin Pak Nanti Mas kabarin ya Yaudah Mas pergi dulu Dan juga jangan lupakan Ketitip kasihkan ke Bapak ya Bilain maaf Mas gak bisa datang ya Udah Aku pergi dulu ya sayang ya Hati-hati ya Love you too Lupakanlah rindu Sadarlah hatiku Ibu takut ada orang lain Coba boleh gak Bapak ikutin aja dulu Ikutin aja Ikutin aja cowoknya Dan gue nyuruh si Ayu Untuk balik ke gue Disini dia ngeluh Kenapa dia gak ke rumah kasih langsung ke Bapak Iya Udah ada keluarga kan Iya 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 Nah kalau lu selalu mengharapkan lebih dari apa yang dikasih ya Lu gak akan pernah bersyukur Ya bukan mengharap lebih juga sih Kak Cuma Kalau misalnya dia gak ingat ulang tahun bokap lu sedih gak lu? Iya Sedih gak? Ya sedih sih Oke berarti kalau dia ingat ulang tahun bokapnya lu senang gak harusnya? Senang Ya udah bersyukur lah Ini orang gak bisa untuk menanggapi atau bisa untuk menilai dengan baik gitu loh Terhadap apa yang udah dilakuin pasangannya buat dia gitu Nah next disitu karena klien kita orang yang gak sabaran Disitu dia minta kita untuk langsung aja nyamperin pacarnya ini kerja kelompok Sampai kita akhirnya di depan sebuah rumah dan si Rangga ini menuju ke rumah itu Ayo coba dipantau aja dia dulu rumah ini nih kita pengen tau juga dia belajar ke hongkongnya atau ngerjain tugasnya sama siapa Biasanya dia ngerjain tugas Kak Maksudnya lu apa? Dia biasa ngerjain tugas di rumah temennya tuh bukan ini rumahnya Kamu tau? Tau aku pernah ikut Tapi kan mungkin nama temen yang berbeda untuk tugas yang berbeda kan bisa aja Maksudnya Michael Shhh Tangga Tau beban Tawak Ayo Tawak Ayo Nah itu tuh gak mungkin, dia pasti gak ngerjain tugas deh disitu. Eh yaudah. Temen kelompak tugasnya tuh gak ada yang cewek. Tau dari mana? Aku tau, aku tuh kenal sama temen-temennya. Nah cewek ini keluar, ya lo tau lah ayo gitu loh. Orang udah baik aja dia mikir jelek, apalagi ada kayak gini. Siapa tuh cewek hubungannya apa sama cowok aku? Bapak-bapak udah cemburu. Ini rumah kok sepi banget Cina? Iya bapak ibu pergi. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Gak enak sopan gak sih? Gak apa-apa. Aku udah bilang kok udah izin sama orang tua kalo kamu mau sini. Lagian kita juga gak ngapa-ngapain kan. Kita juga mau belajar. Ya udah kita belajar dari tadi kamu masuk aja ya. Kamu salah ya. Teriak-teriak dari luar. Seharusnya gak ketuk pintu dulu. Gila gak sama iku. Kulon uon. Apa tadi? Kulon uon. Kulon uon. Susah banget gue mau pacapin itu. Kok gue sih? Ini di Jawa gak? Iya iya iya. Aku aku aku. Ingat ini di Jogja. Iya iya iya. Aku. Kenapa sama cewek lain sih? Terus deket banget lagi kelihatannya. Aku tuh bisa loh. Bisa apa? Ini nih loh ngomongin ini kan. Jawa-jawa gitu. Kamu-kamu orang Jawa asli kan? Iya lah. Kenapa gak ngomong sama aku? Kenapa gak ngomong sama aku? Kenapa gak ngomong sama aku? Kenapa harus sama cewek lain? Modus deh ini pasti deh kak. Enggak gini loh gitu. Kalau memang tugas kuliahnya. Enggak lah. Kalau memang tugas kuliahnya itu ngebahas soal budaya Jawa. Dan cewek ini adalah orang yang juga mengerjakan tugas itu. Terus apa yang salah sih? Ya gue tau mungkin aja itu emang temen kuliah loh. Kenapa sih cewek lo gak dianggep? Kenapa lo tiba-tiba jadi kayak ngasih cewek lo tuh gak ada gitu. Kenapa itu yang lo pikirkan? Mungkin aja si cewek ini adalah orang. Coba deh dia tuh lebih suka. Lebih milih ngabisin waktu sama cewek itu daripada aku. Tadi aja di cafe keliatan buru-buru banget gitu. Ternyata bukan ke tempat biasa yang dia ngerjain tugas kelompok. Ternyata kesini. Dia mau manggil dan ingatkan untuk cewek lain. Bisa adap aja ya. Kamu serius gak sih Rangga? Udah berapa bulan kita belajar kamu masih aja celengean? Ya ya aku janji aku bakal serius. Serius. Aku serius banget pengen berubah. Serius. Janji. 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 Jadi aku mau ajarin. Aku pengen tau nih cara makan yang bener. Yang jauh itu seperti apa sih cara makannya? Kalau cara makan kita masuk ke dalam aja yuk. Masuk ke dalam. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Yaudah. Si. Lu kan dia masuk ke rumah. Lu bisa liat gak? Ngapain coba? Cuma berdua pasti nih mau ngapa-ngapain. Lu bisa liat gak? Rumahnya sepi lagi. Lu masih berpikir ini gak ada apa-apa kerja kelompok. Masa sampai sedeket ini sampai masuk ke dalam rumah lagi? Ini pasti mereka mau ngapa-ngapain deh. Oh bener lah cewek yang berpikiran kayak gitu. Udah langsung meninggi ngapain dia di dalam rumah. Orang gak ada di rumah dia masuk ke rumah itu ngapain. Pengen ngelakuin apa dia. Wah berat. Jahat banget. Kita belajar makan orang Jawa nih. Jadi kalo naruh belas cukup pelan-pelan. Terus pelan-pelan gitu ya? Iya dong. Ini di Jawa. Itu mereka pasti kok bahas soal tugas adat Jawa ini gitu loh. Terus siapa yang salah? Kok? Ya kenapa sama si cewek ini sih nanyanya? Karena memang cewek inilah mungkin adalah orang yang sama-sama menyelesaikan tugas ini barangkan sama dia. Tapi karena pikiran udah jahat, udah jelek ya udah. Akhirnya yang keluar dari mulut belah adalah hal-hal yang jelek. Jadi aku disuruh baca lagi nih? Iya enggak. Kemarin baca, sekarang baca lagi. Enggak. Yang kemarin aja belum selesai Nuri. Ini kamu kasih aku PR lagi buat baca buku ini. Kamu serius mau belajar enggak? Enggak. Kalo aku gak serius ngapain setiap Sabtu minggu aku ngabisin waktu sama kamu. Tuh kan bener kan? Berarti tuh selama ini tuh dia gak ada waktu buat aku karena dia tuh sama cewek ini. Sama cewek ini. Kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih yang aku takutin selama ini tuh terjadi dia tuh pasti selingkuh sama cewek ini. Gila loh. Gitu. Jadi selama ini, selama 9, lo berubah dari cewek lo. Karena lo ngabisin waktu sama cewek lain. Oh iya enggak. Kan kita udah sering lama ya. Kita udah sering jalan bareng. Belajar bareng. Dan aku liat perkembangan kamu juga udah lebih baik daripada yang dulu. Masa sih? Walaupun kamu perlu banyak belajar lagi, belajar lagi. Cuman emang keliatan kamu udah berubah banget. Bukan rangga yang dulu yang celenean. Yang sekarang tuh rangga tuh udah beda. Ya masa aku mau jadi kayak gitu terus sih? Kamu juga pakaian juga udah agak rapi. Udah wangi. Ngomong juga udah sopan. Enggak. Aku boleh ngomong sesuatu enggak sama kamu. Mau ngomong apa? Aku suka sama kamu enggak? Kamu mau enggak jadi pacaran? Aku suka sama kamu enggak. Kamu juga pakaian juga udah agak rapi. Udah wangi. Ngomong juga udah sopan. Enggak. Aku boleh ngomong sesuatu enggak sama kamu. Mau ngomong apa? Aku suka sama kamu enggak? Kamu mau enggak jadi pacaran? Dia nyatain perasanya dia sama cowoknya. Tuh dia bilang dia nyaman banget sih. Ini tuh pasti gak mungkin nih cewek nembak. Kalo rangga tuh gak kasih harapan ke dia. Biar itu dia cuma pura-pura ngerjain tugas. Karena dia mau ngedeketin cewek ini. Bukti tuh cewek nembak. Itu cewek nembak rangga, Kak. Terima kasih. Dan kau pernah jadi yang tersayang. Ku pernah jadi yang paling kau cinta. Mungkin kau lupa. Dan di saat sang penggoda datang. Kau biarkan dia hancurkan istanaku. Ternyata kau lupa ku berat. Ya terlepas dari semua kebohongan yang dia lakuin. Dia emang ada salahnya disini. Tapi dia belum menjawab apa yang dinyatain oleh si cewek ini. Tentang bagaimana perasanya dia sama cowoknya. Tapi aku serius gak? Aku pengen jadi pacar kamu gak? Gimana ya? Serius? Kamu serius? Iya serius. Begini deh. Aku gak bisa jawab sekarang. Bakal jawabnya besok. Besok aku bakal ke rumah kamu lagi. Gimana? Kenapa harus besok? Kenapa gak sekarang? Aku gak enak aja ngomongnya. Besok deh aku kasih jawabannya ya. Ya gue gak paham sih gitu loh. Kenapa selama ini dia gak pernah cerita sama lu. Kalau sabtu minggu itu dia ngerjain tugas sama cewek ini. Berarti emang dia ngebohongin lu. Itu poin pertama itu. Dan yang kalau si cewek ini nembak cowoknya lu. Ya bener juga kata lu. Kalau si cowoknya lu gak ngasih harapan. Ya gak mungkin juga cewek ini baper sama cowoknya lu. Tapi gitu loh. Cowoknya lu gak ngebales ini. Cowoknya lu gak ngasih jawaban apa-apa. Tapi pasti Rangka bakal jawabnya. Karena dia udah berubah sama aku. Dia udah gak perhatian kayak dulu lagi. Pastinya aku akan jawab iya. Ya ini akhirnya membingungkan gue untuk memastikan tentang bagaimana Rangga ke Nuri. Karena emang belum tau juga jawaban Rangga. Kalau dia menerima berarti emang udah selingkuh. Ya udah. Sekarang gimana kalau kita pergi ngopi di tempat kita biasa. Ya. Ya. Ya kayaknya dia mau cabut deh. Siapin mobil ya Bujang. Kok. Kok malah yang pergi sih. Dia tuh bisa. Bisa pergi sama cewek itu. Tadi aja di cafe tuh buru-buru banget. Aku minta waktu 10 menit lagi aja. Dia gak bisa yang buru-buru banget. Kenapa dia sekarang bisa pergi sama cewek itu. Berarti emang bener Rangga ada rasa sama cewek itu. Tidak sekaram ni. Ada rasa sama cewek itu. Oh. Gak terlalu bagus. Gak quería. Atur gue. Oh. Sampai kamu. Tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus ya. Tidak masuk. Jangan buru-buru jangan kayak gitu mas! Lihat! Udah pak silahkan, silahkan. Dia juga udah minta maaf, kamu lupa ya. Bisa kayak gitu Nur. Itu tuh. Aslinya Rangga tuh kayak gitu. Dia emang emosional kayak gitu. Dia emosional gitu emang. Makanya aku tuh gak pernah berani tanya ke dia. Karena aku takut dia marah. Gimana gimana gimana? Jadi dia emang emosional kayak gitu? Iya. Makanya aku gak berani tanya dia kenapa berubah sama aku. Aku gak berani Kak. Karena dia orang emosional gini. Aku takut kalo dia marah. Sabar dong sabar. Tahan dong. Kamu sedikit-sedikit emosi loh. Kamu lupa an lo pasti. Apa yang aku udah hajarin ke kamu. Kamu langsung. Ya aku entah marah Nur. Udah lah gak. Aku emang sering. Ini lah. Ini lah aku sering banget lupes kontrol emosi aku ini. Makanya aku masih butuh kamu banget buat ngajarin aku. Tuh. Iya. Tadi dia tenangin tuh. Berarti dia tuh mau berubah karena cewek ini. Iya. Ya udah. Gini aja ya. Mending kamu tenangin diri kamu dulu. Kita ngopi-ngopinya ditunda aja dulu ya. Ya udah. Oke. Besok aku tunggu kamu. Tunggu jawaban kamu. Oh iya. Aku pasti kesini kok. Ya aku sekali lagi minta maaf ya. Ya. Iya. Hati-hati ya. Berarti dia beneran. Aku sakit banget. Kenapa sih? Kenapa sih harus kayak gini? Aku tuh sayang banget sama Ranga. Aku tuh sayang banget sama Ranga. Aku gak mau kehilangan Ranga. Gini, gini, gini. Tenang dulu. Akhirnya kita harus memilih Satu yang pasti Mana mungkin Terus jalani Cinta begini Karena cinta tak akan ingkari Tak akan terbagi Kembali lagi Dan ini yang bikin Ayu sedih. Kenapa orang itu bisa menenangkan cowok aku? Sebenarnya mereka itu apa? Mereka itu gimana? Gua paham. Pasti sekarang perasaan Ayu memang gak tenang gitu. Sebaiknya kita pastiin dulu Hubungan dia sama cewek ini apa. Padasah semuanya itu udah pasti Jadi elunya pun juga lega untuk mengambil keputusan. Kalau sekarang Lu kayak tanda tanya Kalau bener atau enggak ya Keputusan gue Lu kayak lihat dari gelagatnya Ranga. Iya. Oke, oke. Tahu, paham. Cuma kita juga harus cari tahu Sebenarnya mereka hubungan sama satu Bulan ini itu apa sebenarnya? Oke? Sabarin dulu Sabarin dulu Sampai besok mereka akan ketemuan lagi Kita intai lagi Dan kalau memang cowoknya elu Punya perasaan juga sama cewek ini Pasti dia akan menjawab Apa yang dibilang sama cewek ini nanti dong Ya kan? Pada saat dia udah menjawab Dan menceritakan juga tentang perasaannya dia Disitu baru lu tahu Keputusan apa yang tepat yang harus lu ada. Dan akhirnya disitu gue dan Ty memutuskan Untuk ngakhirin kasus kita di hari itu Karena gue merasa Ya kayak kita ini butuh istirahat lah Jadi dia butuh renangin diri juga. Nah next day dimana gue Komo dan tim udah memutuskan Untuk dimana kita harus nyari nih Nyari kebenarannya sebenarnya siapa cewek itu. Dan jalan salah satunya adalah kita ke rumah cewek itu untuk nanya Sebenarnya dia itu ada hubungan apa sih Sama cowoknya klien kita ini Nyampe kita di rumahnya si Nuri Gue bilang sama Ayu Ini kita bukan nunggu ya Ayu Tapi kita memastikan Stand by dulu aja ya Stand by dulu aja nunggu cowoknya Cowoknya belum datang kan? Jangan berfikir negatif terus Ya tapi kok lama banget sih dia gak dateng-dateng ya Ya tunggu aja dulu Ya kan kemarin kita udah denger Kalau dia akan ngejemput si cewek ini Pasti dia akan pergi ke suatu tempat sama cewek ini Sendirang dulu aja, sendirang dulu biarnya tenang Gak bisa Eh biar gue tenang biar gak gugup Aku tuh harus tau aku tuh penasaran banget kak Ya pasti yang namanya ini adalah masalahnya lu Pasti lu emang gelisah gitu loh Kenapa lu gak gelisah Karena ini bukan masalah kita Tapi karena memang kita lagi bantuin Lu nyelesaikan masa ini Makanya kita bantu lu untuk tenang Ya Ya Sampai dia dateng Tapi gak bisa tenang Kalau belum dapet jawabannya Kayak gimana sih Ya ini kan lu mencari tau jawabannya segala Dia bener-bener ketakutan akan resiko yang akan dia terima nantinya Ya gimana sih gengs Namanya pengennya buktinya gitu Sebenarnya cowok gue selingkuh gak sih? Pasti deg-degan banget gitu Gue kalo diposisinya juga pasti gue akan ketakutan banget Meskipun gue geregetan ya Sebenarnya jawabannya apa gitu Udah aku mau samperin sekarang aja Udah deh udah ah Aku samperin sekarang aja Mau ngapain? Mau ngapain? Aku mau masuk Gak, kalo lu mau masuk Berarti lu akan bikin keributan disitu dong Aku mau tanya Enggak, enggak Aku gak akan ribut kak Ya udah Kan kita lagi nunggu cowok kamu Udah lu katanya mau jemput Cowok kamu kan Udah aku gak ngara-ngara Ayu 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 eh eh Pak Ayu jangan Udah aku tuh udah gak sabar Aku udah kesel banget Iya Kan cowok kamu juga belum dateng Ayo Udah deh eh Biarin Kalo ini adalah Sesuatu yang bisa untuk bikin dia sedikit lega Gue cuman kodein anak-anak Hati-hati Kalo nantinya keributan disitu Ayunya tarik Tengah Gak, mbak Gimana rangga Kamu tuh sebenernya siapanya rangga sih? Enggak mbak Dengerin dulu mbak Hope Enggak pasti ada Aku tuh tau Kamu menginyapain cinta kamu kan sama rangga Iya, aku yang memang suka sama rangga mbak Mas rangga Rangga udah pulang mbak Enggak kamu pasti bohong Mbak tenang dulu Mbak tenang dulu mohon Rangga-rangga udah pulang Mbak Mau kamu tuh apa? Mbak jangan triatir lah dong Tau kan rangga udah punya pacar Tau kan? Iya Aku baru tau Terus kenapa kamu nyatain cinta kamu sama rangga Kenapa? Sebelum itu aku belum tau kalo rangga punya pacar mbak Kamu ngerebut rangga dari aku Enggak Bilang dong bilang Oh mbak stop Ya ribut pada saat itu Dan apa yang dia lakuin ini adalah hal yang ekstrim gitu loh Ini bahaya sebenernya Masa lu datang ke rumah orang ributnya kayak gitu Mas Mas rangga Mbak tolong yang sopan Kamu yang gak sopan Ngerebut cowok orang Kamu gak ngerti gimana sakitnya Kalau mbak gak percaya pulang aja Iya aku gak percaya sama kamu Karena kamu nyatain cinta Kamu sama rangga Apa-apaan coba Udah lah mbak kalo gak percaya ya Mbak mending pulang Sekarang Rangga udah nunggu rumah Udah sekarang mana rangga? Sekarang mana rangga? Gak ada Oke tunggu tunggu Ditarik aja dong Ranggianya daripada ribut disitu Didi Monitor Ardi Cowoknya juga udah coba Tarik aja Tarik aja Tarik aja Tarik aja Tarik aja dulu Tarik aja dulu Udah mbak Mbak udah deh mbak Mbak pulang aja deh mbak Mbak pulang aja deh Ini rumah orang mbak Ih pasin apaan sih Rangga udah pulang Kalau mbak gak percaya pulang aja di rumah Rangga udah nungguin mbak Kamu gak punya kotak ya emang kamu ya Sepertinya kita kecolongan Sebelum timnya kita nyampe disana Rangga ternyata udah nyampe duluan Dan mereka udah ketemu Tapi kita gak tau Bagaimana kelanjutan hubungan mereka Sebenernya Ah disini gue Sama kamu juga Aduh gimana nih Akhirnya Kita tarik klien kita Dan langsung aja Bawa klien kita Untuk datang ke rumah klien kita Dan buktiin Sebenernya apa sih kebenarannya Gak gue awalnya Simpati sama lu Gak khawatir sama lu Dan juga Tau bagaimana perasa lu Sampai akhirnya gue pengen ketawa gitu loh Untuk melihat lu Gitu Karena yang lu lakuin tadi Itu adalah hal yang muduh Tadi kan udah kita tahan Tapi aku tuh penasaran banget Iya Apa caranya gak kayak gitu Aku juga gak tau banget Pengen ngelabrak tuh cewek Tapi dapet gak jawabannya Dapet gak Enggak Yaudah itu dia Makanya Ngapain Harus pelan-pelan Kalo ngelabrak dengan cara kayak tadi Dia gak akan ngasih tau lah Tapi dia bilang tadi Katanya Rangga tuh malah ke rumah aku Gak tau bener apa Enggak tuh cewek Oke yaudah kita ikutin aja Kita ikutin aja Kita datang ke rumah lu Kita liat Cowoknya lu ada disitu atau gak Kalo dia gak ada Gua nyaranin lu Untuk kita balik lagi ke rumah cewek itu Terus lu labrak lagi cewek itu Nyampe di rumahnya Ayu Itu si Rangga ya Eh beneran loh Tuh apa Itu Rangga ya Beneran ya Makanya mau memutusin aku lagi Tapi lu bisa untuk nanyain itu Udah tenang 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 Ini saatnya ngomong sama Rangga Pasuk keluar Nanti takutnya dia udah cabut Pasuk keluar Nah disinilah kesempatannya Dimana klien kita punya kesempatan Untuk ngomong sama cowoknya ini Terima kasih Tadi dari keluar sama temen sebentar, Pak. Tadi main? Iya. Ini loh, nak ranga itu sudah larang bukan? Sudah nggak salah sama kamu nggak nanya? Nggak tahu nak ranga? Nggak tahu nak ranga? Nggak tahu. Tapi disambut baik, emang nggak ada apa-apa kok? Berarti kalau memang nyokapnya ini baik nanggapin si targetnya kita, berarti sebenarnya nggak ada permasalahan sama orang tua dari kelainan kita. Iya, berarti emang dari cowoknya ini ada apa sih dia sebenarnya? Tapi pada saat orang tuanya si Ayu ini udah ke belakang, mereka tinggal berdua. Ayu yang nanya sama ranga dan... Udah dia nggak usah basa-basi, Mas. Ayu udah tahu semuanya. Mas kesini mau memutusin Ayu, kan? Nggak, Ayu. Udah lah, Ayu tuh udah tahu semuanya. Ayu tuh tahu. Ternyata selama ini Mas tuh nggak pernah hubungin Ayu menjauh sama Ayu. Mas lagi deket kan sama yang namanya Nuri. Kenapa, Ayu? Udah dia nggak usah basa-basi, Mas. Ayu udah tahu semuanya. Mas kesini mau memutusin Ayu, kan? Nggak, Ayu. Udah lah, Ayu tuh udah tahu semuanya. Ya, Ayu tuh tahu. Ternyata selama ini Mas tuh nggak pernah hubungin Ayu menjauh sama Ayu. Mas lagi deket kan sama yang namanya Nuri. Kok kamu meruntung itu sih, Yuk? Iya, Ayu tuh udah tahu semuanya, Mas. Udah lah, Mas tuh ngaku aja. Semua yang Ayu itu mau ngomongin itu. Itu semua nggak benar, Ayu. Nggak benar gimana? Udah jelas-jelas kok. Mas ke rumah Nuri kan kemarin. Ayu dengerin Mas tuh jelasan Mas dulu. Mau jelasin apa lagi sih, Mas? Udah jelas-jelas kan Mas pasti udah jadian kan sama Nuri. Tega banget sih bohongin aku, Mas. Mas, nggak bohongin kamu ya? Bilang kuliah, ngerjain tugas. Ayu tuh sakit, Mas. Mas. Mas emang sering jalan dengan si Nuri. Tapi Mas disitu belajar. Mas minta bantuan dia buat bisa merubah Mas seperti saat ini, Yuk. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Terus kenapa berduaan terus sih? Dia bilang kalau memang dia deket sama cewek itu berarti dia mengakui dong. Kalau dia emang deket sama cewek itu. Berarti emang mungkin dia emang punya hubungan dong sama cewek itu. Kalau emang dia punya hubungan udah berantakan nih semua. Kita standby disana ya gitu loh. Kalau memang si cowok ini seringku udah gue tuh buyar loh disitu nantinya. Langsung dipisahin aja pasti ribut loh. Dengerin, Mas tuh minder dengan Ayu dan keluarga Ayu yang begitu sopan dengan Mas. Kenapa minder? Mas merasa gak pantas. Mas merasa gak pantas. Kenapa? Mas yang dulu urakan cuek. Sekarang Mas berubah demi Ayu. Mas ngelakuin ini demi Ayu. Ayu gak percaya. Gini, Mas jelasin. Iya kemarin Nuri memang ada yang menyatakan perasaan dengan Mas. Tapi Mas sudah jelaskan dan sudah Mas menolak dia. Mas jelaskan Mas pengen berubah. Mas mau minta bantuan dia buat berubah. Karena Mas berubah ini demi Ayu. Harusnya gue shock banget sih. Ternyata selama ini dia berjuang demi Ayu untuk merubah sikap dia. Berarti disini Rangga adalah orang yang sebenernya pengen untuk menjadi orang yang perfect buat keluarganya Ayu. Harusnya tuh Mas ngomong sama Ayu kalo emang kayak gitu. Kan Ayu jadi gak negatis thinking gitu. Iya Ayu. Harusnya Mas tuh cerita semua sama Ayu. Ayu kan pacarnya Mas. Dengerin Mas. Ya Mas akui salah Mas gak cerita ke Ayu. Mas gak mau buat Ayu. Malah menjauh nanti dari Mas. Tapi Mas pengen nunjukin ke Ayu. Mas berubah kayak gini demi Ayu. Mas tuh sayang banget sama Ayu. Ya udah lah Mas. Ayu percaya. Tapi besok lagi lain kali jangan kayak gitu dong. Iya Mas janji. Ayu tuh bingung. Mas kok gak ada hubungin Ayu. Mas tuh jauh dari Ayu. Ayu tuh kangen sama Mas. Mas gak jauh. Mas gak jauh dari Ayu. Mas ada selalu di hati Ayu. Begitu juga. Ayu ada selalu di hati Mas. Mas. Ya mungkin emang cara dia salah sih Mo. Sampai ngebohongin pacarnya. Bikin pacarnya curiga. Sampai berubah. Cuma ya ternyata itu semua. Buat pacarnya dia. Kalau gue nangkapnya disini dia itu. Ya mungkin. Berarti permasalahan ini dimulai pada saat. Dia baru ketemu sama orang tua dari klien kita. Gitu. Dia merasa dia gak cocok sama tatakanannya. Gitu kan. Maka emang dia sayang sama klien kita. Dia menggunakan cara yang salah. Gitu loh. Cara yang berbohong gitu loh. Gue tau itu untuk kebaikan. Cuma ya cara lo salah men. Harusnya gak boleh kayak gitu. Maafin Ayu ya Mas. Iya sayang. Maafin Ayu. Kalau Ayu udah. Bisa bikin. Mas. Malu. Atau kecewa. Atau. Malah. Enggak. Mas yang malu. Mas yang udah lurah kan cuek. Tapi sekarang Mas udah berubah. Mas pengen tunjukin ke Ayu kalau Mas udah bener-bener sayang. Bener-bener cinta sama Ayu. Gimana sekarang? Ayu senang gak dengan perubahan Mas Sati sekarang ini? Yang namanya hubungan itu penuh dengan perdebatan. Penuh dengan kecurigaan. Penuh dengan masalah. Nah untuk biar hubungan lo bisa menjadi hubungan yang terus lebih baik dari sebelumnya. Berkomunikasilah dengan baik dan terbukalah sama pasangan. Pada intinya adalah pada saat lo ngejalanin hubungan gitu. Cobalah untuk lebih terbuka. Ya bener. Dengan menggunakan komunikasi yang baik sama pasangan lo. Jujur sama pasangan sendiri. Karena pada saat lo punya komunikasi yang baik sama pasangan lo disitu juga lah ada hubungan yang baik juga. Setuju. Tentu-tentu menurut. Gua aku nanya. Nanti kata kamu terus nansi ini kasus ini selesai. Gua akan pergi cabut. Gua rasa mulai cabut. Bye.